Arah angin politik antara Gerindra dan PKB masih diambang ketidakpastian. Atas dasar itu, makanya mungkin itu yang mendorong para pentolan dua partai yang membentuk Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya akan kembali menggelar pertemuan dalam waktu dekat. Belum jelas sih waktunya, cuma menurut saya pertemuan ini juga sebagai langkah menyambut pendeklarasian Anies Baswedan sebagai calon bakal presiden oleh PKS kemarin. Iya, bisa dibilang pertemuan ini akan membahas langkah politik kedua partai ini. Sebelumnya, santer kabar bahwa KKIR akan mengusung Prabowo sebagai Capres dan Mohamin Iskandar sebagai Cawapres. Namun demikian, pasangan ini tak terlalu dijagokan untuk bisa memimpin Indonesia. Bahkan, jika dibandingkan dengan simulasi pasangan Ganjar Erik, jelas lebih populer dan disukai. Selain itu, saat dibandingkan dengan simulasi pasangan Anies Ahaye pun, posisi Prabowo Mohamin masih kalah populer. Lagi pula sebenarnya terlihat sekali kalau Prabowo tidak cukup yakin untuk berpasangan dengan Caimin. Karena ya, tahu sendiri bagaimana label sosok Caimin yang disinyalir tidak mewakili suara Nadatul Ulama, serta dicap tidak merepresentasikan PKB ala Gusdur. Karena kejadian di masa lalu, hingga mendepak Yeni Wahid dari posisi sekjen PKB. Oke, saya tidak akan membahas soal bagaimana Caimin bermanuver di PKB. Saya akan berfokus pada arah politik yang harusnya diambil Prabowo Subianto. Sebab, posisi maju bersama Caimin bukanlah kartu sakti untuk menang dan membangun Indonesia seperti yang Prabowo katakan dulu. Jadi, 2014 silam Prabowo pernah mengatakan kalau bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar, namun juga memiliki masalah besar. Menurutnya, masalah-masalah yang besar itu tidak mungkin bisa diselesaikan oleh satu partai saja. Sehebat dan sekuat apapun partai itu. Saya sudah sering menjelaskan, masalah bangsa kita sangat besar. Gerindra ingin menjadi bagian dari solusi bangsa. Oleh karena itu, dengan siapa saja yang ingin membangun bangsa ini, kami siap bekerjasama. Ujar Prabowo. Bagi orang awam macam saya, ungkapan Prabowo ini sangat mudah untuk dicernak. Tujuannya tampak jelas. Bahwa ia ingin membangun Indonesia bersama orang-orang yang memiliki visi serupa. Ini juga barangkali yang membuat Prabowo kemudian rela bergabung dengan pemerintahan Jokowi. Karena Prabowo tahu, Jokowi memiliki visi untuk membangun bangsa. Keputusan bergabung bersama Jokowi itu tentu sangat realistis. Karena pada akhirnya perkataan Prabowo bisa dia aktualisasikan. Kapasitasnya sebagai menhan, karena memang background militernya dinilai mampu membawa angin segar bagi Indonesia dari sektor itu. Kemudian pada Pilpres 2024 mendatang. Apabila Prabowo kembali bertarung, maka ini menjadi kali keempat baginya. Cuma masalahnya, apakah kekuatan Prabowo ini bisa mengantarkan dirinya menjadi RI1? Sebab banyak orang ragu dengan kemampuan memimpinnya, karena belum pernah menjadi seorang pemimpin daerah. Sepak terjangnya di Menhan kurang bisa dirasakan oleh masyarakat. Sehingga bagi saya, untuk mengaplikasikan cita-cita Prabowo membangun bangsa, perlu didukung sosok yang 11-12 dengan Presiden Jokowi. Sosok itu saya lihat ada pada Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo. Kepemimpinannya selama dua periode di Jateng, jelas terbukti menjadi rekam jejak dan modal Ganjar untuk meneruskan cita-cita membangun Indonesia yang telah digagas Jokowi. Maka dalam pertemuan dengan TKB nanti, Prabowo agaknya harus memberikan pengertian kepada Caimin. Kalau sosok Ganjar adalah jawaban. Prabowo harus berpikir realistis dan merapatkan barisan bersama Ganjar. Sebab mau dilihat dari sudut manapun, Prabowo akan sulit menang melawan Anis dan Ganjar. Pilihan bergabung dengan Ganjar, kemudian rela menjadi calon Wakil Presiden Ganjar adalah pilihan mulia. Sudah bisa dipastikan, saat Ganjar Prabowo maju sebagai capres-cawapres, ini merupakan pasangan ideal untuk membangun Indonesia dan melanjutkan visi Presiden sebelumnya. Siapapun lawannya akan mudah tersingkir, apalagi Anis Baswedan, yang penuh intrik, kontroversi, dan jauh dari harapan membangun Indonesia. Kekuatan besar Ganjar Prabowo akan menjadi jawaban bagi keberlangsungan bangsa, serta jawaban untuk menutup keran masuknya budaya asing yang akan merusak tatanan bangsa. Ganjar Prabowo sama-sama memiliki hati yang mulia, hanya saja pengalaman memimpin memang menjadi pembeda dari keduanya. Prabowo tentu harus sadar diri dan realistis melihat nasib Indonesia ke depan. Berpasangan dengan Ganjar sebagai cawapres sudah menjadi sepak terjang politik untuk Prabowo. Dengan demikian, visi-misi kebangsaan bisa dirumuskan dan dilaksanakan bersama. Begitu kira-kira. Artikel ini ditulis Sober Harahap, yang disadut dari redaksi indonesia.com, dengan judul Menanti Pertemuan Gerindra PKB. Akankah Prabowo bersikap realistis? Bagaimana menurut Anda? Jika Anda berpendapat lain, tuliskan komentar Anda di bawah ini. Saya Emma, Karisma 90. Terima kasih telah menonton!